PENEMBAKAN MALSAL Menurut Martin, penembakan di Fakultas Seni Universitas Charles itu terjadi sekitar pukul 3 sore waktu setempat atau sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaku penembakan itu merupakan seorang mahasiswa filsafat yang berusia 24 tahun. Sebelum beraksi di Universitas Charles, polisi menyebut pelaku telah melakukan pembunuhan kepada ayahnya sendiri. Ayah pelaku ditemukan tewas di kediamannya di desa Houston yang berlokasi 20 km ke arah barat kota Praha. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Namun pelaku mengaku kepada polisi bahwa ia telah meninggalkan sejumlah pesan sebelum pergi melancarkan aksinya. Sementara polisi mengklaim telah menemukan dokumen yang mengatakan pelaku mengaku terinspirasi dari peristiwa mengerikan serupa di luar negeri.